Jalan, Bae! Biasa naik sama Bapak Kinung ya? Ya, baca buku sering. Oh, katanya biasanya juga suka baca buku di sini katanya. Dan ini kita lihat udah ada yang mau naik lagi. Penuh, ntar ya, ntar ya, ntar. Dan di saat jadi kenek tuh nggak begitu mudah semudah dipikirkan gitu. Dan bener-bener ditaruh sabar di saat anak-anaknya yang nggak sabar, pengen naik. Udah ya? Ayo, mana bayarnya? Makasih ya. Makasih ya. Besok mau ada bajar, jadi besok lagi ya. Iki kan sempat mikir, eh ini banyak banget. Pasti nih, Wak ada satu domen yang kabur, yang naik. Abis itu nggak bayar, pasti ada aja gitu. Cuman, pas ikitanya, Pak, emang nggak takut apa kalau misalkan uangnya nggak dibayar? Udah lah, nggak apa-apa. Yang penting, Mak. Yang mau bayar, ya bayar. Kalau Mak, ya nggak apa-apa. The best pokoknya Pak Kinung. Terus abis ini mau ngapain? Katanya mau perpustakaan keliling. Betul. Yuk, saya mau mulang ambil buku untuk kita perpustakaan keliling untuk hiburan anak-anak. Biar mereka lebih gemar membaca daripada tawuran. Ayo, Pak. Eh, udah, maik ini lagi. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Baikin. Baikin. THOMASEN eight. Wow. Ayo! Nah, jadi ternyata biasanya mobilnya ditaruh di sini, terus adik-adiknya biasa datang ke sini ngumpul, baca-baca di sini. Ini tuh kebanyakan bukunya ini kan dari mana? Banyak donasi yang bantu kita dari berbagai lapisan masyarakat, ini kiri, kanan, dan masih banyak lagi nih di dalam. Nah, terakhir yang memberi kita adalah Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Jadi kebetulan Pak Jokowi ngasih buku juga, nah saya pengen tahu yang mana, Pak? Nah, ini nih. Jadi ini buku-buku waktu Bapak datang atau diundang ke istana ya, Pak? Ya, betul. Ini buku dari Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Karena di belakangnya ada tulisan, biasakan baca buku dulu, adik Presiden, Pak Jokowi. Iya, 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 baca-baca, lihat tuh. Baca-baca, adik, mau baca nggak? Baca di situ. Awas jatuh. Ya. Kamu apa yang kamu ambil, pengen, no, sebelah sana juga ada. Baca di sana tuh duduk ya. Di saat anak-anak ngumpul, banyak banget yang dipilih itu adalah buku dari Pak Jokowi. Mungkin ya itu tadi, mungkin ada nilai historisnya. Terus ada juga mungkin satu kebanggaan buat adik-adik di sini bisa membaca buku langsung dari Bapak Presiden. Kan ini tuh Bapak nggak dapet imbalan dari siapapun ya, Pak ya? Maksudnya ya, ini mah emang niatan baik Bapak aja ya? Betul. Kenapa Bapak sampai ada kepikiran pengen kayak gini? Dulunya sih nggak ada sama sekali. Tetapi setelah saya dibina akhirnya, terpikir perbuatan kayak gini ini sangat berguna. Dengan buku kemampuan saya. Jadi kalau dengan berbagai media, internet maupun apa, saya sendiri nggak mampu. Pak, gimana Iki udah siap nih? Tinggal prepare buat layar tancepnya ya? Iya, betul. Akhirnya Iki janjian biar Iki bisa ngerasain layar tancep versi bemo-nya Pak Kinong itu seperti apa. Keliatannya kabelnya, ngeliat di mana nih? Kabel apa? Ini udah ada kabel? Iya, itu ada. Tapi kabel untuk apa namanya nih? Apa? Listrik. Ini pake tambang nggak bisa, Pak? Apanya tuh? Kabelnya ganti tambang aja gitu. Ketawa. Masih di rumah kali, Pak? Mana jauh ya? Ini ada, Pak. Ada. Ini. Alhamdulillah. Berarti jadi deh acara ya. Iya lah, kasihan adek-ade di sini harus nonton. Betul. Dari semua sisi itu sih Iki yang cukup terharu adalah keinginan dan niatnya Pak Kinong ini lah, yang sangat luar biasa. Coba bayangin, Iki aja seneng gitu. Di saat ini terus ngeliat ini seneng, apalagi bayangin adek-ade yang jarang hiburan, terus jarang ke bioskop atau jarang ke mall. Sangking mulianya Bapak Kinong ini diadain, liat tuh layar tancep keliling nih. Luar biasa. Biasanya kalau nonton anak-anak di mana? Biasanya suka ada aja, ntar yang bawa koran, yang bawa kardus. Oh, emang belum ada alas gitu. Ya kita gelar aja apa aja yang ada katanya. Ya kadang kalau ada di sekitar kita kardus, ya kita pakai kardus. Kadang kita kalau ada kertas, ya kertas, koran atau koran. Ya kalau misalkan memang nggak ada sama sekali, ya kita yaudah tanpa alas. Pak Kinong nih, Iki udah nyiapin biar nontonnya nyaman. Itu adek-adeknya udah pada ngumpul. Alhamdulillah katanya ini nih ada gelar sekarang, yaudah kita gelar ya. Dan Iki liat ekspresi anak-anak sangat excited. Kebetulan ini Iki bersama Tintu udah nyiapin. Seenggaknya semoga bermanfaat buat adek-adek. Dan semoga ini bermanfaat akan niatan Bapak punya niatan bagus membahagiakan orang-orang sekitar. Di sini Iki punya buku-buku, semoga bisa dibaca nantinya sama adek-adek. Oh iya, terima kasih banyak. Dan Iki juga juga Iki sama tim tuh punya hadiah buat Bapak. Semoga bisa bermanfaat buat modal usaha Bapak. Amin, terima kasih banyak. Akhirnya Iki memberikan sedikit kejutan nyanyi bareng sama adek-adek semua. Sama Pak Kinongnya juga. Dan yang paling Iki ambil ilmu dari hari ini dari Pak Kinong adalah beliau ini bekerja bukan hanya mementingkan diri sendiri ataupun sekalipun keluarganya. Tapi dia memikirkan awal sangat banyak orang. Jadi dia benar-benar memikirkan gimana caranya membahagiakan orang-orang di sekitar. Iki tahu loh Pak Kinong itu ingin berbagi rizki dengan cara yang berbeda. Ya balik tadi itu berbagi rizki itu gak harus dengan materi dan apapun. Meskipun kondisinya pun kita tahu masih banyak keterbatasannya. Tapi dia tak pernah mengeluh, tapi dia tetap fight dan tetap memperlihatkan kalau ke orang-orang dia bisa tersenyum dan bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!